Pertengkaran itu, kata para ulama, min asbabil furqah, salah satu sebab-sebab dari terjadinya pertikaian diantara umat manusia adalah Adamu takhalluk biakhlaqil islamiyah, ketidakmauan kita, keengganan kita untuk berperilaku atau berpribadi sesuai akhlak yang diajarkan oleh Islam Di situ timbulnya pertikaian, ketika akhlak sudah tidak ada, akhlak diantara kita sudah tidak ada, maka pasti terjadi pertengkaran diantara sesama Teman, tetangga, satu kampung dan lain sebagainya, bisa terjadi pertikaian, pertengkaran, kenapa? Karena tidak mendirikan akhlak-akhlak nabawi, diantara akhlak nabawi itu apa? Al-adil, ada banyak sekali, akhlak Rasulullah itu kalau mau dibahas tidak akan Tidak akan bisa, kata Sayyidatina Aisyah, karena hulukuhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran itu Jadi kalau mau dibahas semua, tidak bisa, tidak akan sanggup Para ulama mengarang kitab berjilid-jilid itu isinya apa? Akhlak Rasulullah semua Akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk Allah Tapi diantara beberapa yang paling menonjol dari akhlak Rasulullah yang harus kita teladani untuk menghindari pertikaian di tengah-tengah kita Yaitu adalah Al-adil, adil itu bijaksana, adil dalam berperilaku Seringkali kita itu contoh tidak adil Seringkali saat ada orang lain, teman kita punya masalah dengan orang Kita tidak punya masalah, nah kita ikut-ikutan Ini tidak adil namanya Kita ikut-ikutan membenci padahal yang punya masalah teman Teman ada masalah dengan orang lain, kadang kita tidak tahu masalahnya Ikut campur, ikut memihak ke teman yang ini atau ikut membenci ke sebelahnya Contoh tidak adil yang lebih parah lagi Kadang ketika kita membenci satu orang Kita akan mengajak orang lain untuk ikut membenci Seperti seakan-akan orang yang kita benci Oleh teman-teman kita harus benci juga Itu bentuk tidak bijaksana namanya Tidak adil di dalam berakhlak